si PDIM nah sekarang udah masuk PDIM ya temen-temen jadi kalau temen-temen nah terus juga temen-temen nanti dapetin kanopi cantik seperti itu tuh Sampai jumpa di video selanjutnya Halo guys balik lagi dengan gua Ari di review in kali ini gua bakal mau review lagi perumahan yang harganya cukup terjangkau dan banyak promonya temen-temen pokoknya saksikan terus videonya jangan di skip karena ini perumahan keren banget banyak promonya oke bagi temen-temen yang baru kita bergabung jangan lupa di like terus komen kalau ada pertanyaan dan yang pasti di subscribe ya temen-temen karena subscribe itu bikin gua semangat untuk cari perumahan-perumahan lainnya Oke sampai ketemu di perumahan ya temen-temen Oke temen-temen balik lagi dengan gua Ari di review in kali ini kita bakal review lagi salah satu perumahan subsidi dan komersil di daerah Gunung Sindur mau tahu rumahnya kayak gimana jangan di skip nontonnya nonton sampai habis untuk tahu info lebih lanjutnya Oke jangan lupa juga di subscribe dan juga Nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya yuk lihat dulu ke rumahnya nah temen-temen sekarang gua udah sampai di lokasi perumahan ya jadi kali ini gua mau update tentang perumahan Green Park Gunung Sindur nah lokasinya itu di daerah Gunung Sindur tempatnya di daerah Jampang Kabupaten Bogor ini yang di belakang ini tipe safir dia luas bangunannya itu 36 dan luas tanahnya itu 78 kalau dilihat dari fasadnya itu sama seperti Green Park di Parung karena ini satu developer Oke kita Oh ya di sini juga ada update-nya ya jadi sekarang itu udah dikasih PDAM nah sekarang udah masuk PDAM ya teman-teman jadi kalau temen-temen mungkin ada yang udah ada yang beli rumah di sini atau akan rencana beli ini udah ada PDAM nya jadi airnya udah aman kan karena kemarin desa sisanya banyak yang ngomong juga dengan di kolom di komentar kita tentang video di Green Park ini airnya belum ini nih gini 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 nah sekarang udah masuk pdm-nya Oke sekarang kita lihat ini untuk karpotnya jadi lebarnya dia tuh enam panjang ke belakangnya itu mungkin sekitaran 3-14 hampir lah 13,13 koma berapa gitu oke jadi fasadnya ini juga udah dikasih di keramik motif batu alam di fasad depannya ini tamannya area taman mungkin kalau temen-temen nggak mau terlalu gede tamannya nanti bisa dibikin karpot lagi eh tamannya kecil aja di pojok nah terus juga temen-temen nanti dapetin kanopi cantik seperti itu tuh oke kita lanjut ke sini ya temen-temen ini ini untuk teras terasnya udah pakein granit 60x60 granit Bu kita masuk ke dalam masuk ke dalam eh tapi sini aja deh kita ke rumah yang ini aja oke nah untuk kusen ini dia masih pake panel kayu cuman kusen jendela dia udah pake aluminium nih temen-temen aluminium warna hitam lanjut ke dalam masuk lagi nih untuk lantainya juga dia udah pake granit 60x60 ceilingnya tinggi banget temen-temen bisa dilihat silingnya tinggi terus juga disitu udah ada jendela untuk pencahayaan atau temen-temen mau bikin semi-semi apa mezanin juga bisa tuh tambahin lanjut kita ke sini ini kamar disini ada dua kamar tidur ini kamar tidur yang pertama luasnya sama biasanya kan kamar tidur anak sama eh kamar tidur yang di depan sama yang anak itu beda kan kalau ini luasnya sama ini area jendela yang bisa dibuka dan menghadap ke area taman jadi jendela apa kamar tidur itu ngadapnya ke arah taman untuk kamar mandinya kolosetnya duduk tapi disini belum dipasang nah ini kamar untuk anak yang membedakan disini hanya eh ini ya jendelanya lebih kecil sedikit lebih kecil dibandingkan di jendela utamanya Hai temen-temen untuk ukuran kamarnya sama nah lanjut kita ke belakang nih di belakang masih ada space yang yang cukup luas sampai sampai sini temen-temen sampai sini karena ini tanahnya 78 jadi buat dapur sama meja makan di sini dan ini yang di belakang ini ini rumah subsidi nya nih ya bener-bener sampai sini hai 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 gede loh kita lihat juga disini ada tipe baru dia tipe yang 30 jadi luas bangunannya 30 dan udah double dinding kita lihat temen belum ada yang rapi jadi masih progres pembangunan lanjut ya teman-teman jadi ini untuk tipe ketiga di perumahan Green Park yaitu tipe topas nah untuk desain itu dia mirip dengan rumah subsidi nya tapi disini tipenya itu untuk komersi temen-temen jadi hanya secara fasad depannya aja ini tipenya 3060 sudah double dinding dan juga sudah pakai hebel ini jendelanya ya temen-temen udah pakai aluminium yang pasti dan ini kita masuk dalam ini ini area ruang tamunya ruang tamu atau jadi bisa jadi ruang keluarga disini ada dua kamar tidur Hai itu jendela untuk di area ruang tamu ini untuk kamar yang pertama Hai amat pertama juga udah di jendela yang cukup besar lalu ini kamar untuk anaknya nah posisinya itu kamar mandi ada di sisi sebelah sini teman-teman seberangnya kamar kedua hai hai oke nah kamar mandinya bisa lihat ya teman-teman yang udah pakai dan ini pintu untuk ke area belakang rumah di halaman belakang masih cukup luas dan juga bisa dijadikan area untuk dapur ini masih progres pembangunan semuanya teman-teman oke ini preselis dari perumahan Green Park Gunung Sindur nah dia ada dua tipe yang komersil disini ini safir dan juga topas Hai kalau yang safir tadi yang tanahnya tiga tanahnya 78 bangunannya 36 harganya mulai di 338 Hai sementara yang topas itu bangunannya 3060 di harga 288 Hai ini bisa teman-teman lihat juga disini sudah termasuk eh surat-surat ya jadi teman-teman cukup bayar jadi teman-teman cukup bayar lima juta udah all-in sampai surat-surat Hai terus juga disini untuk airnya udah pakai PDIM ya Hai jadi nanti teman-teman itu hanya eh dipotong untuk apa namanya cicilan pertama bank itu loh biasanya kan ada di KPR tuh ngendap satu bulan nah ini persyaratannya teman-teman bisa dilihat disini oke kalau teman-teman tertarik langsung aja klik link WhatsApp yang ada di deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya atau kalau teman-teman mau survei monggo Oke sekian dulu video dari gua semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lagi ada pertanyaan yang pasti di subscribe ya teman-teman dan juga Nyalakan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video-video kita selanjutnya see you guys sampai di sampai ketemu di video-video kita selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati